Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kawan-kawan semua hari ini saya bahagia lagi ya Disodorkan oleh paslon 02 6 ahli rontok semua Terutama ahli 1, ahli 2, ahli 3, ahli 4 Dan ahli 5 juga sebenarnya Karena semua ahli ini mendalilkan Bahwa MK itu hanya hitung-hitungan Kan begitu ya Ahli Asrun begitu bilangnya Kemudian ahli Hai Ramadhan juga bilang begitu Ahli siapa lagi Margarita Kamis Walaupun hari Kamis tetap bilang begitu Kemudian ahli Amiduddin Ilmar ngomong begitu Dan Edi Hiar itu to some extent ngomong begitu juga Dalam perspektif pidana Yang terakhir memang tidak bicara begitu Karena dia pemerintahan, ahli administrasi Apa yang bisa teman-teman lihat Itu udah tertolak Tertolak oleh pernyataan Hakim MK sendiri di persidangan Ya Prof. Saldi mengatakan Coba lihat itu Itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif Selesai sudah Yang kedua adalah Yang kedua adalah Ternyata selama ini Dalam sengketa Pilpres MK itu tidak pernah mengabaikan yang kualitatif Tidak pernah Baik pada putusan pertama 2004 Maupun putusan terakhir 2019 Soalnya belum meyakinkan Untuk dimenangkan Jadi pada 2004 Hal kualitatif itu sudah dijawab oleh MK Jadi MK tidak terhalang Untuk menyidangkan hal-hal yang sifatnya kualitatif Kalau itu Berkaitan dengan prinsip-prinsip pemilu yang Luber dan Jurdil Pada 2019 MK menjawab komplain tentang Ma'ruf Amin Yang sifatnya kualitatif Makanya saya katakan Dari 6 ahli ini Sia-sia Mudah-mudahan 6 ahli itu Tidak dimarahi oleh Paslon 02 Karena ternyata Tidak meyakinkan Dan tidak meyakinkannya tadi Kita lihat kan Dari Lawyer-lawyernya Tidak ada mention ahli Iya kan Yang dimensin Cuma Wah kami membuat dalil-dalil Dan lain Jadi Mensennya Hari pertama saja Tapi tidak yang current terakhir ini Nah itu menunjukkan Mereka sendiri tidak happy Dengan keterangan ahli yang ada Ya Nah mudah-mudahan ini pertanda baik Apalagi Tadi MK mengatakan Ada putusan MK yang self-executing Tapi yang ada yang tidak non Yang ada yang non self-executing Jadi tidak semua putusan MK itu Harus Berlaku dengan sendirinya Karena kalau dalam putusan Yang terkait dengan penetapan Itu bukan putusan Gibran Ini kan putusan yang sifatnya umum Dan MK sudah Eh MK KPU sudah berusaha Untuk mengubah peraturannya Dengan cara menyelendupkan Ke dirjen Perundang-undangan Tapi ditolak Sama dirjen Ketika Apa Diungkapkan oleh Saksi kita Karena itu Mudah-mudahan Perkembangan terakhir ini Makin Menguatkan kita Dan MK Kembali ke Kembali ke khitonya Sebagai The Guardian of the Constitution Pengawal Constitution Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya